Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring Anak-anak tidak lupa saya juga mengucapkan Selamat datang dan selamat juga untuk kalian Karena kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Juhiring Saya berharap semoga kalian selalu semangat dan aktif Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring Sebelum saya masuk pada materi Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Nur Hayati Di sini saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Apabila nanti mungkin kalian mengalami suatu kesulitan Atau ingin menanyakan materi yang kaitannya dengan pendidikan agama Islam budi pekerti Silahkan nanti menghubungi nomor 085-867-006-002 Kita masuk pada materi Anak-anak untuk materi semester gazal Nanti ada 6 materi yang akan kita bahas Di antaranya yang pertama adalah Quran Surat Al-Hujarot ayat 12 dan ayat 10 Serta hadis yang terkait Tentang kontrol diri atau mujahadaan nafs Prasangka baik atau husnudon Dan persaudaraan atau bukhwah Kemudian materi yang kedua yaitu Tentang iman kepada Allah Untuk materi iman kepada Allah Kita nanti akan membahas Kaitannya dengan Asma'ul Husna Kita tahu bahwa Asma'ul Husna itu jumlahnya ada 99 Tetapi yang akan kita bahas Pada materi ini Ada 7 Asma'ul Husna Di antaranya Asma'ul Husna Al-Karim Asma'ul Husna Al-Mu'min Asma'ul Husna Al-Wakil Asma'ul Husna Al-Matin Asma'ul Husna Al-Jami' Asma'ul Husna Al-Adil Dan Asma'ul Husna Al-Akhir Kemudian materi yang ketiga yaitu Ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam Kemudian materi yang keempat adalah Manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari Materi yang kelima adalah Kedudukan Al-Quran Hadis dan Ijtihad Sebagai sumber hukum Islam Materi yang keenam yaitu Substansi Strategi Dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW Di Mekah Nah itu nanti Keenam materi yang akan kita belajari Selama semester Gasal Selanjutnya kita akan membahas Untuk materi yang pertama Yaitu kaitannya dengan Berpakaian sesuai dengan syariat Islam Anak-anak Untuk materi ini Yang akan kita bahas adalah Kaitannya dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam Kemudian yang kedua adalah Dalil nakli tentang perintah menutup aurat Sedangkan yang ketiga yaitu Membiasakan diri dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam Anak-anak Materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam Tujuannya Adalah Yang pertama Agar kalian itu tahu Apa arti atau makna dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam Kemudian tujuan yang kedua adalah Agar kalian itu tahu Bagaimana tata cara di dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam Atau berpakaian yang menutup aurat Sehingga kita tahu Pakaian yang menutup aurat itu yang bagaimana Pakaian yang tidak menutup aurat itu yang bagaimana Kemudian tujuan yang ketiga yaitu Agar kalian tahu Bagaimana cara kita membiasakan diri dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam Terutama dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak Mungkin hanya Itu Yang saya sampaikan Untuk Materi Berpakaian sesuai dengan syariat Islam Mungkin Akan kita lanjutkan Pada pertemuan Selanjutnya Apabila ada pertanyaan Silahkan Menghubungi nomor yang sudah Saya sampaikan tadi Cukup sekian dari saya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih